Pedagang dan pembeli beras di Jambi mengeluhkan mahalnya harga beras. Minimnya stok dan tingginya kenaikan harga membuat masyarakat menjadi resmi. Saat harga beras, pedagang, pengecer, tembus di harga 20 ribu rupiah per kilogram. Kelangkaan beras terjadi di kota Jambi sejak sepekan terakhir, termasuk di pasar tradisional Angso Duo Baru Jambi ini. Tidak hanya stoknya yang terbatas, namun harga seluruh jenis beras juga ikut melambung. Sejumlah pedagang mengaku kesulitan mencari persediaan beras. Saat ini distribusi beras dari Pulau Jawa yang sebelumnya lancar kini macet. Pedagang di pasar tradisional Angso Duo Baru Jambi saat ini mengandalkan stok beras dari distributor asal Palembang. Kenaikan harga terjadi sejak satu bulan terakhir. Saat ini harga beras premium di pasar Angso Duo paling murah berada di kisaran 17 ribu rupiah per kilogramnya. Menurut pedagang, mahalnya harga beras ini salah satunya disebabkan oleh pencana banjir yang menyebabkan petani gagal panen. Memang ada beras murah yang beras dari bulok, 12 ribu kan per kilo, tapi belinya juga antri, susah. Kadang-kadang tidak ada, mutu-mutu. Kadang-kadang ada, memang itulah yang beras murah. Yang kami harapkan itu beras bulok lah, tapi jangan putus-putus masa gitu. Kadang-kadang tidak ada. Beras dari Jawa tidak ada masuk. Beras, seperti contoh beras Anggut, beras. Dulu banyak yang dari Jawa Timur kan beras mereksi, fotun. Itu tidak ada, jadi cuma beras dari Palembang. Sedangkan kita kini kan dalam keadaan banjir, gagal panen kan, kan semuanya kan banjir tuh, semua daerah-daerah kan. Jadi itu mungkin, kendalanya mungkin jadi harga tuh nai. Sejumlah pembeli mengaku keberatan dengan kenaikan harga beras yang cukup signifikan ini. Menurut mereka, harga beras eceran kini tembus 18 ribu rupiah hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya, harga beras premium paling mahal 15 ribu hingga 16 ribu rupiah per kilogram. Tingginya harga beras ini membuat pembeli terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian. Harga ini sangat mahal harganya, mencapai 21 kilonya. Kalau bisa diturunkan lagi, karena kami orang-orang bawah ini mengharapkan harganya diturunkan. Jadi bisa terjangkau untuk para-para kalangan bawah kayak kami gini. Tinggal kondisi harga berasnya mahal itu berada? Sangat berat. Beli dikit-dikit aja paling, nggak punya budget untuk beli karungan satu stok di rumah kan. Biasanya beli secukupnya lah. Berarti ada mengurangi pembelian gitu ya? Iya. Mahalnya harga beras di Jambi saat ini mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Berakyat Jambi yang juga mantan Bupati Tanja Barat, sekaligus anggota DPR RI 3 Periode, Usman Ermulan. Menurut Usman, untuk mengatasi tingginya harga beras, pemerintah tidak harus menginpor beras. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi mahalnya harga beras di pasaran saat ini. Seharusnya pemerintah berusaha merangsang satu, bagaimana menyebarkan bibit. Walaupun ini dengan alasan El Dino dan sebagainya, bermacam-macam alat ekonisasi bisa dilakukan pemerintah dengan bantuan pemerintah. Tapi yang penting pemerintah ini ditanya, kemauan pemerintah ini, goodwill-nya apa? Jangan tergantung semua impor. Tergantung beras susah, bulok. Beras susah, bulok. Iya, orang luar itu kalau dibeli berasnya senang dong dia. Ini hilirnya nih? Hah? Hilirnya apa dia? Iya, beras kalau dibeli, senang dia kan? Nah, tetapi bagaimana kita mempahatkan lahan yang ada di tanah air kita, di negeri kita, yang jambi ini terkena subur, mempahatkan tanah gakerja, dan di situ perlu rangsangan pemerintah. Jadi impor itu juga perlu direm untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Belaporkan. Belumnya 15 ribu, sekarang kan.